Intro Ucapan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan soal OTT KPK bisa jelekan nama negara sedang ramai jadi kontroversi. Luhut menyebut KPK agar jangan sering-sering melakukan OTT karena bisa memperburuk citra. Tapi data KPK menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 sudah ada beberapa pejabat yang terlanjur mencoreng citra negara lantaran tertangkap lewat OTT KPK karena kasus korupsi. KPK tak henti-hentinya menjaring para pejabat yang terindikasi terlibat praktik korupsi melalui serangkaian OTT sepanjang tahun 2022. Bahkan di penghujung tahun 2022 ini, KPK berhasil menjaring Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Siman Jutak, yang diduga terlibat praktik nakal yakni kasus dugaan suap dana hibah. Sahat turut menyumbang nama dalam daftar panjang pejabat yang terjaring OTT KPK pada tahun 2022. Sahat dan perangkat pemerintah daerah yang bergerak di bawahnya tidak sendirian, sebab masih banyak deretan pejabat lain dari berbagai bidang yang turut tersapu bersih dalam OTT yang diselenggarakan oleh KPK. Siapa saja? Simak selengkapnya. Daftar nama pejabat terjaring OTT terkait dugaan suap Mahkamah Agung Setidaknya tercatat ada 30 nama pejabat yang terjaring OTT oleh KPK. Lembaga anti rasuah tersebut juga belum lama ini menjaring beberapa pejabat ternama di Mahkamah Agung terkait dugaan kasus suap pengurusan perkara. Nama-nama pejabat ternama tersebut antara lain Sudraja Demyati, Hakim Agung Mahkamah Agung, Edi Wibowo, Hakim Justisial Mahkamah Agung, Gazal Basale, Hakim Agung Mahkamah Agung, Prasetya Nugroho, Hakim Justisial Mahkamah Agung, dan Eli Tripangestu, Hakim Justisial Mahkamah Agung. OTT tersebut juga menjaring beberapa nama staf MA yang diduga terlibat dalam kasus suap yaitu 1. Redi Novariza, staf PNS Mahkamah Agung 2. Desi Yustria, PNS Kepanitraan Mahkamah Agung 3. Muhacir Habibi, PNS Kepanitraan Mahkamah Agung 4. Nurmanto Akmal 4. Albasri, PNS Mahkamah Agung 6. Yosef Parera, Pengacara 7. Eko Suparno, Pengacara 8. Hiryanto Tanaka, Debitur Kooperasi Simpan Pinjam Inti Dana 9. Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Debitur Kooperasi Simpan Pinjam Inti Dana Lalu berikut daftar pejabat terjaring KPK kasus suap tes masuk UNILA Publik sempat digegerkan oleh terkuatnya kasus tes masuk Universitas Lampung atau UNILA yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi kampus Tak main-main, dugaan kasus ini meraup untung ratusan juta rupiah bagi setiap pihak calon mahasiswa yang memberi uang pelicin demi masuk UNILA Kasus ini menyeret sosok rektor UNILA yakni Karomani serta jajaran pejabat tinggi seperti Wakil Rektor Bidang Akademik UNILA, Heryadi Ketua Senat UNILA, Muhammad Basri Kepala Biro Perencanaan dan Humas UNILA, Budi Sutomo Dekan Fakultas Teknik UNILA, Hemli Fitriawan serta seorang dosen bernama Muali Min Terakhir, ini daftar pejabat terseret OTT atas kasus lainnya KPK juga telah menjaring beberapa pejabat di daerah yang terseret dugaan kasus korupsi yakni sebagai berikut 1. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan Pemkot Bekasi 2. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud atas dugaan suap pengaturan paket-paket pekerjaan TA 2020 dan 2021 di Kabupaten PPU 3. Bupati Langket, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin atas dugaan suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Kabupaten Langkat 4. Bupati Buru Selatan, Tagob Sudarsono atas dugaan suap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang 5. Bupati Bokor, Ade Yassin atas dugaan suap pada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Barat 6. Wali Kota Ambon, Richard Lohena Pesci atas dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon 7. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti atas dugaan suap perizinan pembangunan apartemen Royal Kedaton 8. Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo atas dugaan suap jual beli jabatan 9. Kata Luhut, OTT KPK bisa menjelekan citra negara Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk 8. OTT-OTT ini kan gak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget 8. Kata Luhut dilasir dari acara peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube Stranas PK Official Selasa 20 Desember 2022 Luhut pun menjelaskan cara kerja Indonesia yang menggunakan empat pilar pembangunan Saya bilang ada empat pilar kami Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi Kedua hilirisasi, ketika dana desa itu saya jelaskan kepada mereka Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak Ibu sekalian, jelas Luhut Dari pujian dan cara negara melakukan pembangunan inilah, Luhut menyarankan agar KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah Kita kalau mau bersih-bersih amat, disurgalah kau, kata Luhut Menurutnya, urusan korupsi ini nantinya bisa diatasi jika semua kinerja instansi sudah terintegrasi digital Sehingga tidak akan bisa dimainkan Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap Ya lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main, bungkas Luhut Tahun lalu, Luhut juga mengatakan hal serupa soal dampak negatif OTT KPK buat negara Maaf kalau saya bicara agak terbuka OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan Apa orang jadi kapok? Tidak juga? Kata Luhut dalam acara serupa di bulan April 2021 Balasan Menohok Novel Baswedan Mantan penyidik KPK Novel Baswedan ikut berkomentar terkait ternyataan Luhut Binsar Panjaitan tersebut Kritik novel itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya Edna Zakista Pada selasa 20 Desember 2022 Hal itu disampaikan novel sekaligus mengunggah pemberitaan di media masa terkait pernyataan Luhut yang menyebut OTT tidak bagus Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi Atau jangan-jangan dianggap tidak penting Kata novel seperti dikutip suara.com dari akun Twitternya Publik menilai Luhut dukung korupsi? Tentunya uncapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memicu kontroversi Warganet mengaku bingung dengan pernyataan Luhut yang kontradiktif Bukannya para pejabat dihimbau jangan korupsi Malah KPK-nya yang dikritik Apa jangan-jangan? Tulis yes jauh hari Yang disalahin jangan KPK-nya tuh Lord Tapi koruptornya Coba keluarin hukum koruptor buat dimiskinkan atau hukuman mati Pasti nggak ada yang di OTT lagi Tulis Cahyo Lah nggak gitu caranya pak Kalau emang nggak baik alasannya apa? Nggak baik di mata investor Berarti kita dukung korupsi dong Cuma demi investasi Ya nggak bener juga pak Tulis warganet lainnya Ya kali pak Kalau emang salah Masa harus pakai dilihat-lihat lagi latar belakangnya? Tulis salah satu netizen Terima kasih